Hebo cerama Oki Setiana Dewi dianggap mendukung KDRT, kakak Ria Rijis tersebut panden kecaman dari warganet. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan yang berakibat atau dapat menyebabkan penderitaan fisik, psikis dan atau seksual, termasuk pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dan atau penekanan penelantaran ekonomi yang terjadi dalam hubungan antar pribadi baik di dalam maupun di luar ikatan perkawinan. KDRT yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, hukumnya adalah haram. Perilaku KDRT juga bisa menjadi sadar atau alasan seorang istri menggugat cerai kepada suaminya. Pengadilan pun bisa menjatuhkan cerai tanpa ada gugatan dari istri. Dalam pandangan Islam, tindakan anarkis atau kekerasan ini, hukumnya adalah haram dan terlarang karena hal itu akan mendatangkan berbagai macam fitnah dan huru hara di tengah-tengah masyarakat. Berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh Ustazah Oki Setiana Dewi dalam ceramahnya. Dikutip sensasi selap dari Tempo.co Jakarta, aktris dan kini menjadi pendakwa Oki Setiana Dewi mendapat serotan tajam setelah dia mengunggah video cuplikan ceramahnya di akun TikToknya. Rabu 2 Februari 2022, kakak kandung dari Ria Rikis, youtuber ternama ini dianggap menormalkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dalam ceramahnya yang dibungkus ketaatan seorang istri. Ada sebuah kisah nyata di Jeddah. Suami istri sedang bertengkar, suaminya marah luar biasa pada sang istri. Dipukullah wajah sang istri. Kemudian istrinya menangis tiba-tiba terdengar bunyi bel pintu rumah. Berbunyi ketika istri membuka dalam keadaan sembab matanya. Ternyata ibu sang istri, suami dalam kejauhan, deg-deg-deg-degan ya Allah, istriku pasti ngadu sama mertu aku ini. Bahwa tadi habis dipukul kata Oki dengan ceramah yang menggebu-gebu. Dengan dali mencontohkan ketaatan seorang istri kepada suaminya, Oki melanjutkan ceritanya. Ia mengatakan ibu nda si istri bertanya kepada dia menangis. Anakku kenapa? Kok kamu nangis matanya? Sembab kenapa? Istrinya mengatakan ibu. Ayah, ya Allah aku tadi berdoa. Aku itu rindu banget sama ibu sama bapak. Pengen ketemu ibu bapak. Eh, doaku dijawab sama Allah. Kata Oki, Setiana Dewi melanjutkan. Sang suami, kata Oki, membatin istrinya seharusnya bisa mengadu mendapatkan perlakuan kekerasan dari suaminya, tapi memilih menyembunyikannya karena ketaatan terhadap suami. Menurut Oki, perilaku perempuan kerap mendramatisir suasana. Kalau perempuan kadang suka nggak sesuai dengan kenyataan, suka berlebih-lebih cerita, tapi sang istri malah menyimpan aif sendiri. Makin cinta suaminya. Tingkat tertinggi ahlak istri, tulis Oki Setiana Dewi pada keterangan video TikTok-nya. Ali-ali mendapat pujian atas unggahannya ini netizen justru miris melihat metode dakwa Oki. Sebagai pendakwa perempuan, mereka mengingatkan apapun bentuknya, tidak ada KDRT yang bisa dibenarkan. KDRT kok diwajarin. Mbak Oki, tolong kalau mau ngasih contoh tentang bakti seorang istri kepada suami yang lebih manusiawilah, tulis at AMBN. Semua bentuk kekerasan tidak bisa dibenarkan, tulis at Firman. Tahun 2022 kok masih setuju sama perkataan Simba Ustasa ini, tulis at Riks. Di Twitter, video TikTok Oki Setiana Dewi ini menjadi viral dan mendapatkan kritikan serupa. Nadir Shah Hosen, toko muda, NU dan pengajar di Monas University pun berkomentar tajam. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share. Nantikan video menarik selanjutnya dari Sensasi Selop. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih telah menonton